Bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri dari bilangan positif dan bilangan negatif. Bilangan positif dan negatif dapat kita contohkan dengan ilustrasi berikut. Menggunakan ilustrasi berikut, terlihat pada gambar ada hotel, burung, dan perahu yang berada di atas permukaan laut. Maka jarak hotel, burung, dan perahu kita nyatakan dalam bilangan positif. Seperti hotel berada pada jarak positif 20, burung pada positif 10, dan perahu berada pada jarak 0. Sementara penyelam, ikan, jangkar, dan peti yang berada di bawah permukaan laut kita nyatakan jaraknya dalam bilangan negatif. Ikan pada jarak negatif 20, jangkar pada jarak negatif 40, dan peti pada jarak negatif 60. Berikut ini adalah contoh bilangan bulat yang dinyatakan dalam bentuk kalimat. Seperti nomor 1, 10 tahun sebelum masehi, ini adalah negatif 10. Pada hari H plus 3 lebaran, ini artinya positif 3, 200 meter di bawah permukaan laut, negatif 200. Naik 4 tangga, positif 4. Berjalan ke kanan 6 langkah, positif 6. Berjalan mundur 4 langkah, negatif 4. Dari sini pun kita melihat bahwa bilangan positif dan negatif dapat berupa kegiatan yang bertolak belakang. Seperti maju, mundur, ke kanan, ke kiri, atas, bawah, dan lain-lain. Bilangan bulat Bilangan bulat dapat diperkenalkan kepada siswa melalui benda konkret. Kita lihat di sini banyak sekali benda-benda yang dapat kita gunakan sebagai alat teraga untuk menjelaskan bilangan bulat. Nah, dari semua benda ini, ada yang bentuknya sama, seperti sendok es krim, kepingan, kertas, dan juga botol. Ini bongkar pasang, mainan anak-anak. Ini stick es krim. Dan ini adalah mainan untuk bermain congklah. Nah, kalau bendanya sama, bentuknya sama, kita sepakat saja manakah diantara benda itu yang merupakan bilangan negatif atau positif. Kalau bendanya sama, disepakati saja manakah diantara benda-benda ini yang mewakili bilangan negatif atau positif. Seperti ini, bentuknya sama, kita bisa menggunakan yang koren untuk positif, ini negatif. Ini juga positif negatif, yang berwarna pink positif, yang berwarna kuning negatif. Juga tutup botol, misalkan ini negatif atau ini positif, itu hanya kesepakatan. Nah, begitu juga dengan stick es krim ini. Nanti bisa memilih mana yang positif, mana yang negatif. Untuk alat peraga yang bentuknya sama, seperti ini. Lengkungan ke atas itu adalah positif, lengkungan ke bawah adalah negatif. Misalnya demikian. Nah, ini juga ada tutup botol yang bentuknya sama, sebetulnya. Kita bisa sepakati, kalau posisinya begini positif, kalau posisinya terbalik negatif. Bisa juga kita menggunakan koin, uang. Misalkan seperti ini, angka seribu positif, kemudian gambar adalah negatif. Jadi, sebetulnya banyak sekali yang dapat kita gunakan untuk memodelkan bilangan bulat. Alat peraga tersebut kita gunakan berdasarkan kepada tiga kesepakatan. Nah, yang pertama, penentuan warna untuk positif, seperti ini. Warna merah positif. Kemudian, penentuan warna untuk yang negatif. Misalkan ini negatif. Lalu, apabila bulangan positif dan negatif. Lalu, apabila positif dan negatif bersamaan, maka kita susun positifnya di atas, negatifnya di bawah. Nah, apabila berpasangan seperti ini, ini adalah nol. Jadi, nol apabila bilangan positif dan negatif berpasangan. Untuk bentuk alat peraga yang sama, seperti ini, ini adalah positif, yang lengkungannya ke atas, positif. Kemudian, lengkungannya ke bawah, negatif. Ini negatif. Apabila positif dan negatif berpasangan, seperti ini, maka akan menjadi nol. Sekarang, kita akan menggunakan alat peraga tersebut. Misalkan, kita akan memodelkan positif tiga. Caranya, ini adalah positif tiga. Positif tiga bisa juga kita tunjukkan dalam bentuk lain. Positif tiga. Tetapi, kita buatkan satu nol. Positif dan negatif. Dan ini tetap positif tiga, walaupun ada nolnya di sini. Lalu, juga perhatikan, positif kita susun di barisan sebelah atas, dan negatif kita susun di barisan sebelah bawah. Positif tiga, kita juga bisa tunjukkan seperti ini. Ini positif tiga. Kemudian, ada nolnya. Nolnya tidak hanya satu, tapi dua. Ini juga namanya positif tiga. Sekalipun nolnya ada dua. Jadi, ketika kita mengajar, kalau di sini pun kita tambahkan nol. Di sini ada nol. Berapapun nolnya, maka ini adalah tetap positif tiga. Dan juga harap diperhatikan, posisi nol, sebaiknya kita taruh di sebelah kiri. Walaupun nol itu bisa saja di ujung kanan atau di tengah. Supaya teratur dan memudahkan untuk menentukan bilangan berapanya, maka sebaiknya ini kita taruh di sebelah kiri. Selanjutnya, kita akan contohkan untuk bilangan negatif. Misalkan negatif tiga. Supaya Anda bisa melihat perbedaannya, ini adalah negatif tiga. Lalu, negatif tiga itu bisa juga kita modelkan seperti ini. Ini negatif tiga. Jangan lupa, negatif posisinya sebelah bawah. Positif sebelah atas. Ini negatif tiga. Juga, positif tiga, kita juga bisa tunjukkan. Juga, negatif tiga, juga bisa kita tunjukkan menggunakan sendok es krim ini. Ini negatif tiga. Kalaupun kita letakkan nolnya, ada nol. Ini tetap negatif tiga. Kita tambah lagi nolnya. Seperti ini. Ini tetap negatif tiga. Demikian, contoh penggunaan alat peraga untuk memodelkan bilangan positif atau negatif.